Kita beralihkan informasi lain, soalnya pembagian zakat kepada ratusan kepala keluarga di Kavling, Pancur Baru, RW09, Duri Angkang, Kecamatan Sungai Beduk mendapatkan apresiasi dari tokoh agama setempat, apalagi dilakukan di tengah masa pandemi COVID-19. Pembagian dana zakat kepada ratusan kepala keluarga di 6 RT di Pancur Baru, RW09, Kelurahan Duri Angkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, dilakukan secara terpisah. Untuk menjalankan protokol kesehatan, panitia sengaja membagi warga yang berasal dari 6 RT menjadi dua bagian. Kelompok warga dari 3 RT menerima pembagian zakat di kediaman RW09, dan warga dari 3 RT lainnya menerima zakat di Masjid Raudatul Jannah. Pemberian santunan yang dilakukan oleh manajemen tokomas bandabaru dengan pimpinannya, Sukriyadi, mendapatkan apresiasi dari Abdul Qadir, pengurus Masjid Raudatul Jannah. Atas apa yang dilakukan oleh bandabaru, Abdul Qadir mengucapkan syukur kepada Allah SWT, atas apa yang sudah diterima warga di sana. Bencana dunia COVID-19 memang membuat sendi ekonomi merosot. Dengan bantuan ini, Abdul Qadir berharap warga terbantu. Sudah dua kali ke sini, tahun lalu dan sekarang ini, dalam rangka bandabaru berbagi tahun 2021 ya, 2021. Ini bandabaru dua kali, Alhamdulillah, memberikan kegembiraan kepada warga, itu khulus surur bahasanya, memberikan kegembiraan kepada kaum muslimin, wal muslimat di sini. Memang untuk masyarakat kita sendiri, untuk masjid ya, khususnya masjid, juga akan mengadakan santunan nanti pada tanggal 27 Ramadhan. Tanggal 27 Ramadhan atau tanggal 8 atau 9 Mei, insya Allah. Ya, sama berbagi dengan anak yatim dan piatu itu apa, cuma mungkin tidak sebanyak beliau daripada baru ya. Menjelang berakhirnya Ramadan, Abdul Qadir juga mengatakan, pemberian zakat juga akan dilakukan oleh pengurus masjid Raudatul Chonna, yang akan disampaikan kepada nama-nama yang sudah didaftarkan meliputi 8 asnaf. Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batau. Terima kasih. Terima kasih.